Jelang pendaftaran Capres-Cawapres barisan relawan Jokowi belum juga menentukan pilihannya untuk memberikan dukungan Capres-Cawapres. Mereka berdalih bakal memberikan dukungan setelah Jokowi bertitah. Lantas seberapa besar pengaruh relawan Jokowi di Pilpres 2024? Sabtu pagi 7 Oktober 2023, Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat dibanjiri oleh jaringan relawan alap-alap Jokowi. Dalam gelaran konsolidasi nasional bertajuk Taat Instruksi 2024, Apakata Jokowi sebanyak 16.000 relawan hadir demi mendengarkan arahan untuk Pilpres 2024 nanti. 2024, kami akan dibawa ke kanan, kami ke kanan. Dibawa ke kiri, kami ke kiri. Dibawa maju, Gaspol! Di hari yang sama, Presiden Jokowi Dodo juga menghadiri langsung Rapimnas Solidaritas Ulama Muda Jokowi Samawi di Istora Senayan, Jakarta. Dalam Rapimnas, para pengurus Samawi akan bermusyawara untuk memutuskan arah politik Samawi pada 2024 mendatang sesuai petunjuk Jokowi. Keberadaan relawan Jokowi dinilai menjadi salah satu elemen yang tak bisa dianggap sebelah mata dalam kontestasi 2024. Masifnya jumlah jaringan relawan Jokowi bisa saja mempengaruhi konstelasi politik tanah air. Namun, seberapa besar pengaruhnya? Soal seberapa besar dukungan relawan itu terhadap elektabilitas capres, ya ini harus diuji, harus dilakukan penilaian objektif dengan survei yang objektif di masyarakat. Ini harus dilihat dalam konteks yang lebih dalam lagi, lebih detail lagi, lebih objektif lagi, seberapa besar pengaruh itu terkait dengan elektabilitas capres yang di dukungan itu. Kendati tak punya daya tawar kuat secara institusi. Besarnya jaringan relawan mungkin saja menjadi alat bergening politik untuk menempatkan dukungan kepada salah satu calon. Bila mana ada arahan jelas, barisan relawan bakal mantap memberikan dukungan. Pantas bakal kemana relawan Jokowi akan memberikan dukungannya? Tim TV One mengabarkan.